Intro Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan bapak-buan Selamat datang ke channel Vellos Lifestyle Saudara-saudara baru-baru ini kita digemparkan dengan satu mesej yang tersusun Berkaitan dengan dakwaan tiada tilawa Al-Quran tahun ini Dan di dalam mesej tersusun ini yang juga menyebut kerajaan Madani Ada berkata kenapa zaman Madani tiada tilawa Al-Quran Biasanya ada je setiap tahun Mungkinkah mereka ini adalah cyber trooper-syber trooper Ataupun individu-individu Ataupun mungkin ada organisasi Yang cuba untuk menabur fitnah Untuk mengaburkan pandangan ataupun mata rakyat Malaysia Supaya melihat bahwa kerajaan Madani Pimpinan Anwar ini adalah salah Nah pada akhirnya semua pemfitnah ini kantoi berbohong Selepas Menteri Komunikasi membuat kenyataan dalam satu artikel daripada Malaysia kini Artikel daripada Malaysia kini Berkongsi gambar-gambar mesej tersusun Berkaitan dengan dakwaan tiada tilawa Al-Quran SKMM diarah bertindak isu dakwaan tiada tilawa Al-Quran tahun ini Kementerian Komunikasi memaklumkan Pihaknya mengesan satu hantaran mesej tersusun Memburukkan kerajaan Dengan mendakwa tiada pertandingan majlis tilawa Al-Quran pada tahun ini Namun saudara-saudara di dalam artikel ini juga berkongsi Perkara ini dinafikan dan dinyatakan juga Tarik ataupun Jakim melalui laman media sosial Menafikan perkara ini dan mengesahkan ada pertandingan tilawa Al-Quran Bermakna pemfitnah-pemfitnah ini Kantoi berbohong dan tertangkap berbohong Menterinya Fahmi Fazil berkata Dia telah mengarahkan suruhan jaya komunikasi dan multimedia Untuk meneliti dan mengenal pasti mereka Yang terbabit dengan operasi itu Sejak semalam kementerian ini telah mendapati Ada siri mesej yang tersusun Satu tindakan yang dimulakan Beberapa pihak khususnya Di platform media sosial Facebook Yang membuat tuduhan dangkal dan jahat Mereka menuduh tahun ini Tak ada majlis tilawa Al-Quran Peringkat kebangsaan Atau antarabangsa Mesej ini diulang dengan corak sedikit berbeza Kalau nak dibandingkan dengan corak yang telah kita saksikan sebelum ini Saya telah mengarahkan SKMM untuk meneliti Mengenal pasti semua yang terlibat dalam operasi ini Dan kita akan ambil beberapa tindakan yang bersesuaian Dan tegas memandangkan ada pihak-pihak tertentu Yang cuba memesong fakta Katanya ketika sidang media di Putrajaya Terdahulu itulah hantaran yang dimuat naik Sejumlah pemilik media sosial Yang mendakwa tiada majlis tilawah Al-Quran Diadakan tahun ini Ada juga hantaran yang mendakwa Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawa Dan fokus kepada konser Susulan itu laman Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim Memuat naik hantaran berhubung majlis tilawah Dan hafazan Al-Quran Peringkat kebangsaan Akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei Nanti di Kuantan Pakam Nah pada akhirnya saudara-saudara Jakim sendiri mengumumkan perkara ini Malah katanya lagi timbalan menteri Di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Telah mengeluarkan kenyataan bagi menafikannya Saudara-saudara yang amat dihormati Siapakah pemfitna-pemfitna ini Adakah mereka organisasi Ataupun pihak-pihak daripada pembangkang Yang cuba untuk merosakkan Nama Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Itu menjadi persoalannya Nah saudara-saudara Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk isu yang seterusnya Halo semua, salam sejahtera Malaysia Satu lagi keputusan yang mengerikan Ataupun menggemparkan Muhyiddin Yassin dan Bersatu Serta Perikatan Nasional Dimana mahkamah sekali lagi Menolak pengurusi Perikatan Nasional itu Artikel daripada My Metro Pendakwaan banta permohonan Muhyiddin Cabar keputusan mahkamah rayuan Ini pasti satu lagi Keputusan mengejutkan Muhyiddin Yassin Pihak pendakwaan membanta Permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin Untuk mendapatkan kebenaran mahkamah rayuan Bagi menyemak keputusan dibuat oleh panel hakim sebelum ini Yang mengembalikan empat pertuduhan salah guna kedudukan Membabitkan RM232 Perpuluhan 5 juta Terhadap bekas Perdana Menteri itu Timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syaharudin Wan Ladin Memaklumkan perkara itu Ketika sebutan kes dihadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi Menerusi dokumen diperoleh media Bantahan awal itu difilkan Pendakwaan pada 1 April lalu Atas alasan permohonan Presiden Bersatu itu Adalah remeh Dan penyalahgunaan proses mahkamah Pada 28 Februari lalu Mahkamah rayuan mengetepikan keputusan mahkamah tinggi Di sini yang melepaskan dan membebaskan Muhyiddin Daripada empat pertuduhan berkenaan Sementara itu Semasa prosiding di mahkamah session Wan Syaharudin memohon mahkamah Menetapkan tarik perbicaraan dokumen Berkait tarik perbicaraan berikut Berikutan pihak pendakwaan telah menyerahkan dokumen Berkaitan kes kepada pembelaan minggu lalu Mohon tarik perbicara ditetapkan atas alasan Pihak pembelaan tidak memfailkan permohonan Untuk menangguhkan prosiding kes di mahkamah session katanya Bagaimanapun Peguam Datuk Seri K. Kumaran Dren Memohon mahkamah Menetapkan tarik sebutan lain Kerana pihak pembelaan perlu meneliti dokumen Yang diperoleh pihak pendakwaan Seorang lagi Peguam Hidin Amer Hamza Arsyad berkata Adalah terlalu awal Untuk mahkamah menetapkan tarik perbicaraan Kerana mahkamah juga perlu Memutuskan permohonan anak kuamnya Untuk membatalkan tiga pertuduhan Pengubahan uang haram yang dihadapinya Tambahan pula Terdapat permohonan oleh pihak pendakwaan Untuk kes dihadapi anak guamnya Yaitu penyalahgunaan kuasa Dan pengubahan uang haram Dibicarakan bersama Kata peguam itu Azura kemudian menetapkan 8 Mei untuk pengurusan kes Hidin 76 tahun Sebagai Perdana Menteri ketika itu Dan Presiden Bersatu Didakwa menggunakan kedudukan beliau Untuk suapan berjumlah 232.5 juta ringgit Malaysia Berkaitan projek Janawi Bawa Daripada tiga syarikat Yaitu Bukhari Equity Sendian Berhad Nepturis Sendian Berhad Dan Mamfor Sendian Berhad Serta Datuk Azman Yusof Bagi parti berkenaan Presiden Bersatu itu juga berdepan Dua pertuduhan menerima Wang hasil daripada aktiviti haram Berjumlah 195 juta Daripada Bukhari Equity Sendian Berhad yang dimasukkan Ke akaun CIMB milik Bersatu Di CIMB Bank Cawangan Menerah KL Muhyiddin juga dihadapkan Kemakamah Session Sya'alam pada 13 Mac tahun lepas Atas pertuduhan menerima Wang hasil aktiviti haram Berjumlah 5 juta Dan kes itu dipindahkan Kemakamah Session Untuk dibicarakan bersama Artikel pada 3 April Ini pasti kejutan buruk Untuk Muhyiddin ngasib Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini